Hari pertama menjadi Menteri Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY berencana meresmikan bendungan lolak di Kabupaten Bolaang, Maungondo, Sulawesi Utara. Saat tiba di Gedung Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau ATR Badan Pertanahan Nasional atau BPN, AHY mengungkapkan rencana kunjungan perdanaannya ke daerah sebagai Menteri ATR BPN pada Kamis 22 Februari. Di Sulawesi Utara, AHY juga akan membagikan sertifikat tanah kepada warga. Kata AHY, karena hanya satu pesawat yang melakukan perjalanan ke Bolaang, Maungondo, maka sedari pukul 11 siang ia harus sudah tiba di bandara untuk bertolak ke lokasi yang dituju. AHY berharap dari kunjungan pertamanya sebagai Menteri bisa bertemu masyarakat, maka ia bisa menampung berbagai aspirasi dari rakyat terhadap Kementerian ATR BPN. Ketua Umum Partai Demokrat itu juga dijadwalkan akan mengunjungi salah satu kantor pertanahan di sana. Putra Sulung SBI itu percaya mendengar keluhan masyarakat secara langsung lebih efektif untuk menjalankan kementerian yang dipimpinnya saat ini. Dan saya tidak bisa berlama-lama karena kebetulan, saya sudah sampaikan ke Mas Wamen, saya mendapatkan undangan, mendapatkan undangan untuk menghadiri peresmian bendungan kolak, itu di Kabupaten Bolaang, Maungondo, Sulawesi Utara. Jaraknya dari Manado sekitar lima jam, jalan darat. Dan kebetulan saya cek tadi karena baru dapat saja kabarnya tadi pagi, ternyata pesawat yang bersedia hanya satu, yaitu pukul 10.40. Jadi tadi saya segera persiapan packing, kemudian mampir sebentar sekaligus menyapa teman-teman media, saya kaget juga ternyata sudah banyak dari pagi di sini katanya. Tapi yang jelas, terima kasih ini menjadi bagian penyemangat kita semuanya. Kalau kementerian APR dan BPN selalu dipantau oleh publik melalui teman-teman media sekalian, harusnya menjadi pelecut semangat kita untuk bekerja dengan baik, melayani masyarakat secara profesional, tegas tapi humanis. Saya rasa ini merupakan langkah yang baik dan saya sudah titip pesan ke Mas Wamen dan juga Pak Sekjen, tolong tetap dijalankan rapat pimpinan ini. Saya ingin mendapatkan resumonya. Yang jelas ada beberapa hal, mohon dicatat ya. Pertama, isu utama dan program-program yang tengah dijalankan oleh masing-masing Direkturat Jenderal. Secara spesifik, pointers-nya saja Bapak-Ibu sekalian yang jelas, apa yang telah dikerjakan, apa yang menjadi target kita, lalu apa kendalanya. Dan solusi-solusi yang bisa kita jalankan bersama. Kalau ada yang harus dikoordinasikan tentunya antar lembaga dan pemerintahan atau kementerian yang lain, juga tolong diberikan catatan, ini perlu koordinasi segera dengan sejumlah kementerian tertentu. Saya juga akan segera melakukan. Jangan lupa subscribe ya!